Halo semua, ini dengan Sir Andy, hari ini kita akan membahas mengenai structure, bagian structure pada pengerjaan twofold, yaitu bagian yang pertama, biasa memiliki bagian pilihan A, B, C, atau D. Sekarang kita akan menganalisa bentuk contoh. Seperti untuk bagian nomor satu, the president, blank, 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 the three elections by a landslide. Yang kita perlu perhatikan di sini adalah kaliman ini sudah memiliki subjek. Nah, bagian belakang itu hanya merupakan objeknya. Jadi yang bagian yang hilang adalah tata kerjanya, yaitu bagian A. Jawabannya maka harusnya, the president won the election by a landslide. Presiden itu memenangkan pemilu dengan sebuah tanah longsor. Nah, kalimat tersebut seharusnya terbaca, the president won the election by the landslide. Therefore, oleh sebab itu kamu seharusnya memilih A. Lalu kita lihat bagian contoh nomor dua, bagian untuk contoh nomor dua, pilihannya adalah B. Mengapa pilihannya adalah B? Karena di sini adalah bentuk tanya biasa, kita mengetahui bahwa kalimat yang memiliki subjek harus menaruh auxiliary di depan kata kerjanya, atau di depan subjeknya, otomatis di bagian ini setelah question word when, maka karena kalimat ini adalah past tense, maka harus penambahan kalimat auxiliary did-nya, dan attend-nya berubah menjadi kalimat kalau kerja nomor satu seperti pada kalimat past tense biasanya. Maka kalimat tersebut seharusnya berbunyi, B. When did the doctor attend the conference? Oleh sebab itu, kita harus memilih bagian B. Sekarang mari kita lihat pengerjaan pada bagian kalimat-kalimat ini. Nah, bagian nomor satu, the North Pole, kita dapat melihat mana yang merupakan jawaban yang paling tepat untuk bagian nomor satu? Jelas sekali, jawabannya adalah D. Karena North Pole sendiri, North Pole sendiri adalah subjek, nah di sini dia kekurangan kata kerja utamanya. A. Tidak bisa karena it merupakan subjek pengulangan. Bagian B. Juga tidak bisa walaupun dia merupakan predikat, karena kata have tidak bisa diikuti dengan bentuk present parisipal tamak ing, yaitu menyatakan sedang. Bagian C. Lebih salah lagi karena dia memakai which, yang artinya yang untuk bentuk adjective clause atau relative pronoun, yang memiliki dua kalimat yang digabung. Kita dapat melihat bahwa kalimat di sini adalah hanya memiliki satu clause, yaitu satu kata subjek dan satu kata kerja. Lalu untuk bagian nomor dua, The city of Beverly Hills is surrounded on. Jawabannya adalah D. Mengapa adalah D? Subjeknya dari kalimat ini adalah city, is surrounded adalah mengambil dari subjek city-nya. Setelah on, maka harus ada objek preposisi, yaitu jawabannya adalah on all sides by the city of Los Angeles. Maka di sini ada double objek of preposition, yaitu setelah on, maka diikuti all sides, setelah by, maka diikuti juga the city of Los Angeles. Maka seharusnya ada dua subjek dan objek preposisi, di belakang on, on all sides by, lalu the city-nya juga karena all sides dengan the city tidak dapat bisa bertemu tanpa dipisah pakai predikat. Oleh sebab itu jawabannya adalah D. Kalau jawaban A tidak dapat, yaitu each side dengan the city-nya, kata kerja, kata benar dan kata benar tidak dapat bertemu. Lalu yang bagian B, dia memiliki objek preposisi, tidak mungkin ada predikat lagi. Dan C bagiannya paling salah lagi, karena setelah di belakang objek preposisi, tidak mungkin ada subjek ditambah predikat lagi. Demikian pembahasan nomor dua. Lalu kita lihat pada bagian nomor tiga. Nah, di sini disebut sebagai greyhound. Di sini adalah subjeknya. Nah, lalu jawabannya adalah D. Mengapa jawabannya adalah D? Karena subjeknya adalah greyhound, the greyhound. Nah, the fastest dog itu adalah epizetive. Yaitu greyhound, the greyhound itu menyatakan jenis anjingnya, lalu di situ pangkatnya di situ sebagai apa? Yaitu sebagai epizetive, dia sebagai apa? Pangkatnya adalah sebagai the fastest dog, yaitu anjing yang tercepat. Setelah menyatakan anjing yang tercepat, maka di situ adalah menerangkan siapa greyhound yang dimaksud di sana. Can achieve speed, itu adalah merupakan predikatnya. Speed adalah objek, to 30 miles, 36 miles per hour, itu adalah objek preposisi. Nah, kalimat ini sudah complete, yaitu di sini permasalahannya adalah di epizetive-nya. Lalu bagian nomor empat, nah, yang kita dapat lihat di sini adalah di mana masalahnya. Masalahnya adalah kata spend their time, itu kata spend diikuti dengan present participle, yaitu diikuti ing, spend their time foraging among middle plant and flowers for stunning on rocky cliffs. Di sini masalahnya adalah parallel structure, karena setelah kata spend, maka diikuti ing, to spend their time foraging, dan spend their time stunning on rocky cliffs. Maka jawabannya adalah B, yaitu masalah parallel structure. Setelah penggunaan dari kata spend atau waste, waste, maka di belakang objek harus diikuti dengan ing. Oke, kita melihat pada jawaban nomor lima, yaitu the greenhouse effects occurs. Nah, bagian mana yang merupakan jawaban dari jawaban nomor lima? Nah, kita dapat melihat greenhouse effects, subjeknya adalah effects, screen house-nya merupakan noun ajang. A curse di situ adalah sebagai predikat dari induk kalimat. Lalu, kalau pilihan A, setelah kata huennya, dia ada dust-nya, berarti menjadi bentuk tanya. Nah, lalu, untuk kalimat B, apakah mungkin kita menaruh dust di earth atmosphere trap dengan menjadikan dia inversion, kalimat balik, di sini tidak ada leading word atau kata yang dapat menjadikan kalimat ini menjadi kalimat inversion. Sedangkan bagian D, dia menjadikan kalimat ini, induk kalimat dengan induk kalimat tanpa dipisah dengan kata sambung. maka jawabannya yang paling benar adalah C, atau bagian C, yaitu the greenhouse effect occurs, itu adalah subject, effects-nya, occurs adalah kata kerja utama. Lalu, bagian C adalah when, itu adalah kata sambung. The earth atmosphere, itu adalah subject dari induk kalimat, maka traps, itu adalah sebagai predikat, setelah predikat, maka heat-nya adalah sebagai direct object, yaitu objek langsung radiated, artinya berasal dari that is radiated, yang terpancar dari matahari, yaitu kalimatnya efek greenhouse, efek rumah kaca terjadi ketika atmosfer bumi menjebak panas yang dipancarkan oleh matahari. Maka jawaban C adalah yang paling benar diantara seluruh jawaban. Ya, demikian pembahasan untuk structure Tufel kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung pertumbuhan dari channel ini agar konten yang baru terus dapat berkembang. Terima kasih sudah menonton. salam sukses, salam ITC. terima kasih. Terima kasih.